Baik, topik kita yakni predestinasi ganda atau double predestination. Lalu muncul pertanyaan berabad-abad, apakah ala adil berkenaan dengan topik predestinasi ganda? Bapak-Ibu, saya mau ajak kita membahas dalam waktu satu jam ini dengan sejumlah materi, garis besar pembahasan. Yang pertama pendahuluan, ini penting sekali. Tanpa pendahuluan tidak ada pembahasan. Lalu kita disambut dengan enam bahaya apabila tidak menyukai predestinasi. Bahayanya minimal ada enam. Kemudian kita mencermati sejumlah keberatan-keberatan atau objection. Lalu diuspahayakan untuk ada jawaban, dan jawaban itu disertai dengan argumen atau alasan. Ada setidaknya enam keberatan, objection, dan jawaban serta alasan atau argumen. Dan di akhirnya dengan penutup. Pendahuluan, perlu ada batasan kajian. Kita perlu dibatasi, perlu dikontrol. Seperti kuda, perlu dikenakan kekang. Kalau tidak dikekang, kita akan menyeliar. Dalam berartiologi juga, tanpa kekang, kita menjadi cenderung, menjadi pribadi yang liar. Tak terkontrol. Sampai kita lebih mengontrol Allah. Mengontrol Allah dengan keliaran berpikir kita. Oleh karena itu perlu dikontrol. Saya mengambil satu kontrol dari Westminster Confession of Faith, pasal satu, ayat yang ketujuh. Di sana tertulis demikian, Bapak-Ibu sekalian. Segala sesuatu di dalam Alkitab, tidak selalu sama mudanya. Atau sama sukarnya, sama sulitnya. Tidak semua. Dan tidak sama jelasnya bagi setiap orang. Tetapi untuk hal-hal yang perlu diketahui, menurut Allah, yang perlu diketahui, dipercaya, dan dijadikan pegangan, untuk mendapatkan keselamatan, dinyatakan secara jelas. Untuk menemukan antropologi, sosiologi, fisika, kimia, biologi, tentu tidak jelas dalam Alkitab. Tapi untuk salvation, it is enough untuk kita sekalian. Cukup. Karena itulah maksud Tuhan terpenuhi. Dan terbuka di beberapa bagian Alkitab tentu. Sehingga bukan hanya yang terpelajar yang dapat mendapatkan pengertian, melainkan semua orang, baik yang terpelajar, ataupun yang kurang terpelajar, tidak terpelajar, melalui cara biasa memperoleh pengertian yang cukup. Enough understanding. Bukan hebat, bukan banyak, bukan karena kita menguasai Alkitab, kita menguasai berteologi, lalu kita memenuhi standar, tidak. Tetapi bagi saya, sebagaimana yang dikumukau oleh Westminster ini, pengertian yang cukup. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, klarifikasi istilah. Perlu ada klarifikasi istilah, supaya kita mempunyai kesamaan pengertian, walaupun mungkin juga tidak semudah untuk kesamaan paham. Predestinasi, atau dari kata pre and destination, predestinasi, pre itu sebelum, destination artinya tujuan atau destinasi. Nasib bisa juga berarti, pra sebelum sesuatu sudah tahu nasib. Jadi seperti itu. Atau mengenai tujuan akhir hidup manusia. Sudah dapat ditetapkan, diketahui, sebelum nasib manusia berakhir. Itulah pengertian harafiyah dari kata predestination. Ajaran mengenai karya Allah memilih, sejak dalam kekalan, orang-orang dan malaikat-malaikat yang akan diselamatkan. Ini namanya predestinasi tunggal. Dan saya percaya semua orang Kristen mengaminkan pernyataan ini. Bahwa semua Allah memilih kita sejak dalam kekekalan, termasuk para malaikat yang diselamatkannya. Itu namanya predestinasi tunggal. Atau single predestination. Kenapa? Karena hanya berbicara mengenai dipilih sejak kekekalan, orang-orang yang diselamatkan. Nah, lalu muncul istilah predestinasi ganda. Ajaran mengenai karya Allah yang memilih sejak dalam kekekalan, sebelum ada dunia ini, sebelum ada semua ciptaan, Allah sudah memilih. Dalam idenya, dalam gagasannya, dalam penetapannya, sebagian orang dan sebagian malaikat yang diselamatkan, dan yang lain tidak. Hanya sebagian. Hanya ini perbedaannya. Yang di atas tanpa kata sebagian, yang di bawah kata sebagian. Predestinasi ganda. Pengertian yang sederhana. Kalau menjelaskan para ahli, mendefinisikan predestinasi, tentu lebih kompleks, tetapi saya mau sajikan yang lebih sederhana. Bapak-Ibu sekalian, pertanyaan penelitian muncul, sebagaimana tema kita, mengenai double predestination. Adilkah? Ketidakadilankah? Nah, pertanyaan muncul, sebagaimana yang tertulis dalam Roma, fasal 9, ayat 11-15. Demikian firman Tuhan. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan, siapa dia? Yaakub dan Esau. Lihat konteks. Dan belum melakukan yang baik dan jahat, sebelum melahir. Sebelum berbuat dosa dan berbuat baik. Apa artinya? Sejak dalam kekekalan. Supaya rencana alat tentang pemilihannya, ditegukan, bukan berdasarkan perbuatan si Yaakub dan Esau. Tetapi berdasarkan panggilannya, dikatakan kepada Ripka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasih Yaakub, tetapi membenci Esau. Siapa yang ngomong ini? Gusti Allah. Tuhan Allah yang bicara. Aku mengasih Yaakub, tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak dikatakan? Apakah Allah tidak adil? Kalau Allah membenci Esau dan mengasih Yaakub, apakah Allah tidak adil? Jawabannya, stahil. Apa artinya? Not at all. Allah tidak patut disebut tidak adil. dengan sikapnya hate membenci Jacob dan love so much Esau. Nah, memang ini yang membuat banyak orang yang agak serius dengan Kristen. Yang tidak serius, tidak peduli dengan doktrin ini. Ya sekali. Orang Kristen yang tidak serius dengan kekristenan, tidak peduli dengan doktrin ini. Mamanya saja dia tidak ingat, apalagi doktrin ini. Tapi yang serius dengan doktrin ini, yang serius dengan doktrin ini, mereka akan gelisah. Why? 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 Mengapa? 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 Mengapa Allah kejam seperti itu? Pilih kasih nampaknya. Allah mengasih Yaakub. Tapi membenci Esau. Nah, tentu perhatikan istilah membenci harus dipahami secara biblical textual. Biblical textual. Membenci dan mengasih. Nah, lanjut. Double prediction. Saya tadi sebelum sini sempat setengah jam sebelum mandi dan datang. Saya sempat kembali. Karena ini saya sebenarnya kalau minta ya. Past every. Apa yang paling Bapak suka, topik teologi apa, yang paling Bapak suka pelajari dan ajarkan? Jawaban saya, predestination. Ini topik yang paling, paling, bukan saya berpaling, paling saya suka. dan termasuk double predestination. Nah, saya sempat setengah jam yang lalu, no, 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 modern. Lebih. Saya lihat saja, Adan dan Hawa. Kemudian, Kain dan Habel. Ya, Kain dan Habel. Kemudian, ini sudah double predestination ya. Ham, Sem, Yafet. Ham, Sem, Yafet. Kalau Sem kan, dari sana muncul si Abraham. Setelah Kain dan Ham putus keturunan. Sedih banget loh. Putus hubungan. Mulai lagi. Tapi karena ada sedikit korang ajar dari Abraham, sehingga dia meladeni nafsu hagar, atas usulan Sarah, muncullah dua garis keturunan lagi. Ismail dan Isaac. Ya, Ismail dan Isaac. Dalam bahasa Pinesan, Isaac. Lalu, dari Isaac, muncul juga dua garis keturunan. Esau dan Yaakub. Siapa bilang predestinasi ini, bukan ajaran Alkitab. Ya, kita hanya tidak tertarik saja dengan Kristian. Begitu ya. Sebenarnya bukan orang tidak tertarik dengan predestinasi. Tidak tertarik serius jadi orang percaya. Kalau jadi serius orang percaya, kalau serius orang percaya, pasti serius dengan Alkitab. Dan serius dengan hal-hal yang menonjol dari Alkitab. Dan ini merupakan hal yang termasuk menonjol. Selain inkarnasi. God became human being. Allah menjadi manusia. Juga hal ini. Bapak-Ibu, muncul Esau dan Yusuf. Dan putus lagi. Coba lihat. Gain, Ham, Ismail, Esau. Hilang. Hilang. Tapi yang lain, itu satu mata rantai yang tak putus. Edom, Eneva. Habel, Yaakub, Yusuf, Stafri. Israel. Lalu bangsa-bangsa. Israel dan bangsa-bangsa. Kemudian Yesus Kristus. Dan akhirnya orang tidak percaya dan orang percaya. Yohanes dan Yohana. Tidak percaya dan orang yang percaya. Dan ini merupakan mata rantai yang terus ada. Kenapa kita tidak tertarik dengan doktrin ini? Jangan karena mungkin benci reform, akhirnya benci Alkitab. Nah ini kebodohan manusia. Kalau engkau benci reform, jangan benci Alkitab dong. Oke, lanjut. Saya yakin, apa yang kita temukan singkat ini, saya harap bisa menjadi skripsi. Bisa menjadi tesis. Tolong follow up. Jangan tanya. Pas Tevi, ada sumpangan tesis skripsi disertasi. Ini seterusnya. Pusul. Bagi saya, ini bukan kebetulan. Tidak ada yang terjadi dalam dunia ini secara kebetulan. Sudah dirancang oleh Allah demikian ketat, demikian rupa, termasuk dua garis keturunan ini. Dirancang oleh Allah. Dan tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Atau secara natural alaminya. Tidak sama sekali. Nah, sekarang kita membahas latawak masalah. Latawak masalah, predestinasi adalah salah satu topik doktrin yang paling sering dan panas diperdebatkan. Di antara orang Kristen. Mulai sampai para pendeta. Memperdebatkan sampai orang merasa bersalah kalau membahas hal ini. Karena ini debat lagi ya. Jadi pada waktu bicara doktrin predestinasi, debat lagi ya. Pemilihan, penolakan, debat lagi ya. Jadi sudah ada a priori. Dan kalau bisa, sudah diam ajalah. Kita diamkan kebenaran ini. Bagi saya ini, satu cara kerja iblis. Untuk mendiamkan kebenaran. Hanya orang non-Kristian enggak mempersoalkan. Orang Hindu, Buddha, Islam, Sinto, Sarwasta, dan sebagainya, tidak pernah mempersoalkan predestinasi. Yang mempersoalkan orang Kristen. Lucu bukan? Bukan. Karena panasnya perdebatan, orang Kristen terbagi dua. Saya secara dengar. Yang suka dan enggak suka. Pak, ada yang suka sekali. Ada yang enggak suka sekali. Enggak cukup aja suka. Biasa orang PNS-an sudah cukup sukanya. Suka sekali. Enggak sama. Bagi saya dalam kualitas penelitian, cukup setuju-setuju. Dan setuju sekali. Nah ini orang Acik. Aku setuju. Setuju-setuju sudah. Sudah sempurna. Enggak salah. Setuju sekali. Kurang setuju. Ya enggak setuju. Ya itulah karena kita melembek. Kebenaran itu dibuat lembek-lembek oleh karena kuantitatif. Nah, karena sekali. Muncul dua. Apa yang terjadi dengan orang Kristen yang tidak menyukai predestinasi? Apa yang terjadi? Jawab. Apa yang terjadi dengan orang Kristen yang tidak menyukai predestinasi? Yang tidak. Mari kita perhatikan pembahasan berikut ini. Ada enam bahaya tidak menyukai predestinasi. Yang pertama, berada di bawah kendak iblis. Wah, baru tahu. Berada di bawah kendak iblis. Kenapa? Tidak menyukai ajaran predestinasi berarti tidak berhasrat mempelajari, menyelidiki teks-teks Alkitab tentang predestinasi. Tidak tertarik kok. Itu kan predestinasi reform. Saya bukan reform. Pentecosta, Pantecosta, di Pante lagi. Saya mau bicara tentang predestinasi itu, sorry, saya bukan reform. Nah, ini cara keresetan yang masuk dalam pikiran orang Kristen karena alergi atau karena tidak serius dengan kekristenan. Itu berarti saya mengatakan banyak orang Kristen mengabaikan teks Alkitab. Hanya membaca yang perjodohan. Hanya membaca berkat. Ini salah satu jantung, salah satu pokok utama dari iman Kristen. Nah, Bapak-Ibu. Lanjut. Itu pun berarti mereka berada di bawah kendak iblis yang menghendaki teks-teks Alkitab tentang predestinasi. Tidak dibaca. Tidak dipelajari. Tidak diyakini. Ini kan cara kerja iblis. Hanya karena mungkin tidak tertarik kompok gereja tentu, maka doktrin yang menonjol dalam Alkitab diabaikan, ditelantarkan. Itulah sebenarnya cara kerja iblis. Bapak-Ibu, kebenaran dalam Alkitab. Dan jangan terganggu sekalipun itu masih menjadi polemik dalam kehidupan bergereja. Bapak-Ibu sekalian, yang kedua, kalau orang tidak menyukai doktrin pemilihan Allah atau predestinasi, entah mau tunggal atau ganda, berarti orang yang tidak menyukai tidak mengagumi Allah. Mari kita perhatikan. Tidak menyukai ajaran predestinasi berarti tidak mengagumi Allah. setelah Paulus membahas mengenai sisa Israel dan penyelamatan Israel dalam Roma Fasa 11, ia kemudian setelah dia apa artinya? Setelah dia membahas tentang predestinasi dalam Roma Fasa 11, ayat 1 sampai ayat yang ke-32 baru dia tutup dengan doksologi. Yaitu demikian, oh alangkah dalamnya kekayaan. Hikmat dan pengetahuan Allah sungguh terselaki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Roma 11, ayat 33. Bapak-Ibu, mengagumi Allah yang memilih manusia yang tidak layak dipilih, tidak punya hak dipilih, tidak punya hak dari diri sendiri yang dipilih, Allah memilih. Kita hanya mengatakan oh alangkah mendatangkan pengaguman kepada Allah. Bapak-Ibu, orang yang tidak suka predestinasi, orang yang tidak mengagumi Allah dalam hal ini. Mungkin dia mengagumi Allah dalam hal kekanak-kanakan diberkati, dapat tender, hujan berhenti, haleluya, kagum dengan Allah. Hal-hal yang sepele banget. Hal-hal yang fundamental, yang mendasar, tidak mengagumi Allah. Bagi saya, pemilihan Allah, Allah memilih saya, saudara saya, itu satu keagungan Allah. Wow, siapa saya yang mau dipilih Allah? Siapa saya yang menjadi pilihan Tuhan? Dan apa dasarnya Allah memilih saya? Tidak ada dasar pada saya, tapi dasar pada Allah. Ini kan oh alangkah dalamnya. Bapak-Ibu jangan bilang oh alangkah dalamnya, kekayaannya, hikmatnya, dia menjawab doa saya, saya sembuh dari flu, penyakit flu. bagi saya itu merendahkan kebenaran. Itu bagi saya menggambarkan memang kualitas kita. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi, tidak suka, tidak belajar. Bagaimana orang bisa mengagumi Allah? Bagaimana orang bisa mengagumi Allah? Kalau tidak suka belajar, Alkitab diantara tidak suka belajar tentang predestinasi. dan tidak suka dan tidak suka belajar. Bagaimana mengagumi dia? Bapak-Ibu saya berkali-kali mengagumi Allah setelah mengingat siapa saya yang menjadi one of the chosen people. Siapa saya? Oke, yang ketiga. Ini, bahaya yang ketiga. Tidak memuji Allah. Masih bertalian dengan adore him. Tidak memuji Allah dan salah hidup kudus. Perhatikan. Tidak menyukai ajaran predestinasi berarti tidak memuji Allah dan salah hidup kudus. Kenapa? Mari perhatikan. Efesos fasal 1 ayat 4 sampai 5. Rasul Paulus sebelum menulis tentang predestinasi perhatikan dalam ayat Efesos 1 ayat 3 terpujiloh Allah. Nah, lalu fasal 1 ayat 6 supaya terpujiloh ayat 3 dan ayat 2 ayat 4 dan 5. Demikian tertulis. Sebab di dalam dia Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bersesat di hadapan dunia dalam kasih ia menentukan kita dari semula. Berarti sebelum Paulus membahas predestinasi dia sudah memuji Tuhan. Wow. Lalu kemudian setelah ini membahas predestinasi dia pun mengatakan terpujilah. Jadi bagaimana mungkin orang yang tidak suka dengan predestinasi masih bisa memuji Allah dalam aspek ini. Tentu saya katakan sangatlah sangatlah ditipu oleh setan. Empat. Bahaya tidak menyukai predestinasi akan cenderung meremehkan Allah. Orang yang tidak suka dan tidak tahu predestinasi akan jatuh pada etika yang salah. Contoh. Hidup itu pilihan pasti teori. Jadi bergantung pada pilihan. Direklama-reklama di pinggir jalan banyak kalimat-kalimat setan kalau dikaitkan dengan iman Kristen. Kalau pilih pacar pilih rumah pilih apa tetapi ini menyangkut hidup. My life is my choice. Jadi hidup itu pilihan. Saudara-saudara yang membeli baik buruk kalau membeli buruk ya tanggulah. Kalau sudah membeli baik ya baguslah. Sorry seperti kita yang mengatur manusia kita yang mengatur diri sendiri. Masa depanmu bergantung pada keputusanmu hari ini. Masa depan atau hari esomu bergantung pada keputusanmu hari ini. Kalau kamu memutuskan ikut Tuhan maka masa depanmu cerah. Ini setan punya cara pikir. Bukan kita yang memutuskan. Kita mengetahui dan memaminkan keputusan Tuhan. Kita hanya memaminkan keputusan Tuhan. Bukan kita memutuskan. Memang sudah putus dan hobinya putus-putus. Karena sejak SMA 5 kali putus-putus pacar. Maka temanya putus. Padahal hidup itu bukan pilihan. Tetapi anugerah Allah. Hidup itu pemberian Allah. Bukan pilihan. Dan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Banyak sekali teks yang mengungkapkan. Bapak-Ibu kalau keselamatan dirancang oleh dia masakan kehidupan dibiarkan oleh dia. Jangan keselamatan yang mahadasyat ajaib karya itu ditetapkan oleh masakan menyangkut istri, suami, anak, pekerjaan, dan sebagainya. Masa tidak include tidak mungkin. Sekarang-sekiranya saya payung keselamatan itu termasuk memayungi semua aspek. Termasuk memayungi hal-hal yang kelihatan sepele. Bapak-Ibu itulah bahaya yang kelima keempat. Sekarang bahaya yang kelima. Bahaya tidak menyukai perdisasi menodai penginjilan. Kenapa? Akan cenderung menjadi antroposentris. Orang yang tidak suka dan tidak tahu perdisasi akan cenderung membucu orang yang diinjili. Merayu-rayu. Ayolah. Percayalah kasihan Tuhan sudah lama menunggu depan pintu. Dia ke hujangan. Ayolah. Merayu. Kalau kamu percaya Yesus, hidupmu nanti. Hidup berkelimpahan. Beri kemulia bagi Tuhan. Inilah tipu daya yang digunakan oleh setan di dalam perasaan manusia. Seolah-olah Allah itu pilihan manusia. Seolah-olah Kristus itu pilihan orang. Sehingga pilihlah. Ayolah. Merayu-rayu dan membuju-buju. Ayolah. Kasian. Kasian hidupmu. Ayolah. Ini semua kenapa? Karena tidak percaya doktrin predisasi. Kalau tahu predisasi tidak perlu kita maksah. Tidak perlu kita memberikan sembako beras 2 kilo. Ini saya sunti kamu. Berimanlah. Ini kan semua pekerjaan setan. Cara-cara manipulatif. Justru predisasi memurnikan. Nanti saya terangkan pada akhir. Menggiatkan dan memurnikan. Padahal bukan kamu yang milih aku. Kata Tuhan dalam Yohanes 5. Bukan kamu yang milih aku. aku yang milih kamu. Jadi tidak perlu paksa-paksa. Tidak perlu rayu-rayu. Ayolah. Pintu sorga kosong. Ayolah. Itu bodoh-bodoh semua. Anak menghidupkan yang dikendaki. Itu Tuhan Yesus. Yang dikendaki dia hidupkan iman yang mati. Dia hidupkan kejatuhan dalam dosa. Kemudian total depriviti. Mati total. Dihidupkan oleh anak. Bukan kita. Tapi anak. Tak seorang pun dapat datang kepadaku jika tidak ditarik oleh Bapak. Kita ini hasil tarikan Bapak. Bapak menarik kita melalui Yesus. Bukan penginjil menarik kita. Kalau kita mengerti predesnasi benar-benar penginjilan penuh kemurnia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah sekarang 6. Bahaya tidak menyukai predesnasi service. Munafik. Tidak menyukai predesnasi namun sering menyanyi lagu. sering menyanyi lagu predesnasi. Kita dipilih dari segala bangsa. Predesnasi. Tapi benci predesnasi. Ini kan aneh. Tadi kita nyanyi lagu. Dari semula tadi tetapkan. Predesnasi juga itu. Bukan nasi. Predesnasi. Tapi tidak suka dengan doktrin predesnasi. Kan lucu. Iya kan? Bapak Ibu tidak membaca dan juga bahaya tidak membaca teks-teks tentang pilihan Allah dalam Alkitab. Itulah yang terjadi. Inkonsistensi dan ini akan berakar pada hati yang cenderung munafik dan lift service. Oke. Yang poin bab yang ketiga. Keberatan terap keprestnasi dan jawaban. Keberatan satu begini. Keberatan pertama. Dokterin predesnasi diidentikan dengan teologi reform. Predesnasi sama dengan reform. Reform itu predesnasi. Predesnasi itu reform. Sehingga memang banyak yang tidak menyukai. Tidak suka reform. Tidak suka predesnasi. Nah Bapak Ibu jawaban saya begini. Seharusnya bukan reform. Kekristenan identi dengan predesnasi. Bukan baptis. bukan Pantekosta. Bukan KGPM. Bukan GBI. Bukan GPIB. Yang ini kekristinan. Kenapa? Karena itu Alkitab dari Alkitab. Nah Bapak Ibu mengabaikan dan menolak predesnasi sesungguhnya menolak Alkitab. Menolak firman Allah yang ada hanya dalam Alkitab dan sama dengan menolak Allah. Menolak predesnasi adalah kebohongan. Kenapa? Karena menolak tanpa dasar. Tanpa mempelajari harus ditolak. Tanpa dipelajari ditolak. Itu kan kebohongan. Alkitab penuh dengan ajaran tentang predesnasi. Dan itu bukan salah tema seluruh Alkitab. Bukan salah satu tema. Alasannya predesnasi adalah ajaran Alkitab. predestination destinasi destiny tujuan dari kata Yunani proorizo atau foreordain predetermine lalu itu dalam perjalanan baru mengungkap tentang God's decree from the eternal. Penetapan Allah dari kekekalan itu namanya fore pre ini kekekalan pre ini kekekalan penetapan dalam kekekalan artinya bukan setelah lahir baru diprogram tapi sebelum ada segala yang ada jangan ada-ada dan tidak ada yang ada-ada sudah ditetapkan dan kita semua dalam penetapan Allah. Setelah Petrus dan Yohanes dilepaskan oleh makam agama orang yang mendengar kesaksian mereka berkatanya raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul melawan Tuhan yang diurapinya untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan engkau telah tentukan pro oriso dari semula kuasa dan kehendaknya ini apapun tidak ada yang ter ini bukan deterministik ya bukan fatalisme tetapi tidak ada kejadian apapun yang lepas dari kontrol Allah dan lepas dari rancangan Allah sebelumnya termasuk apa yang diumumkakan oleh komunitas gereja mula-mula berkenaan dengan dilepaskannya Petrus dan Yohanes yang ditawat yang ditahan oleh makam agama karena mereka memberitakan injil namun ternyata nyanyian jemaat waktu itu ini sudah ditetapkan pro oriso nah lanjut sebab semua orang pilihannya dari semula pro 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 no ini dari yang dari tadi pro 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 oriso mereka juga ditentukan dari semula pro orison pro orison untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya supaya anaknya itu menjadi yang sulung diantara saudara Dan mereka yang ditentukan dari semula. Pro-orison. Mereka juga yang dipanggilnya dari semula. Perhatikan kata predisniasi ini berulang-ulang dituangkan, ditulis, tapi dalam bentuk dengan jenis kata yang disesuaikan dengan konteks. Pro-orison. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang benarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Ini namanya predisniasi itu berkenaan dengan dari awal sampai akhir. Sifatnya total menyeluruh. Roma 8 ayat 29 sampai 30. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan. Pro-orison. Telah disediakan. Dalam bahasa Indonesia mungkin tidak akan dilihat. Oh, enggak ada kata predisniasi. Katanya ada. Disediakan. Pro-orison. Bagi kemuliaan kita. Bagi kemuliaan kita. Bukan kemuliaan Allah. Ini orang-orang ini ajak. Maka itu pemilihan Allah. Penetapan Allah. Bagi kemuliaan kita. 1 Korintus fasal yang ke-2 ayat 7. Lalu juga Efesos fasal 1 ayat 4 sampai 5. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ex-ex-sato. Ya. Supaya kita kudus dan tak bercatat di hadapannya. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula. Muncul lagi. Pro-orisas. Itu predisniasi. Dan semula oleh Yesus Kristus. Untuk memilih anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Efesos fasal 1 ayat 4 sampai 5. Nah. Kesimpulan. Pertama. Predisniasi adalah ajaran Alkitab. Bahkan termasuk ajaran inti seluruh Alkitab. Adam, Abnu, Abraham, Isaac, Yaakub, Yusuf, Israel, Nurman, Nabi. Murid-murid. Dan semua orang percaya. Satu mata rantai daripada pemilihan Allah. Yang mengungkapkan predisniasi. Sekali lagi. Menolak predisniasi sama dengan menolak Alkitab. Dan menolak firman Allah. Menolak Allah. Sebenarnya. Yang dipersoalkan oleh banyak orang. Atau oleh beberapa orang. Yaitu orang-orang yang anti-predisniasi dan reform. Yang menganut pandangan predisniasi ganda. Oke. Kita perhatikan predisniasi ganda. Kebetulan yang kedua. Tuduhan terhadap John Calvin. Reform yang dianggap sebagai penggagas doktrin predisniasi ganda. Bukan berdasarkan Alkitab. Melainkan filsafat. Nah jawaban begini. Penggagas ajaran predisniasi bukanlah kalsini. Bukan reform. Bukan pendeta. Bukan teolog. Penggagas predisniasi adalah ala Bapak Tuhan Yesus dan Rasul Paulus yang meneruskan. Jadi bukan gagasan manusia. Ini sudah diselewengkan oleh orang. Karena benci dengan Luther. Benci dengan Martin Luther. Benci dengan Swingley. Benci dengan Farel. Buset. Bukan suset. Buset. Dan Melantan. Benci dengan Calvin. Akhirnya benci dengan Alkitab. Yang lucu. Marah sama mama ayam ditendang si anak ayam. Yang ditendangnya hanya berani pada anak ayam. Pada yang mematok dia. Mama ayam. Akhirnya yang ditendang si anak ayam. Inilah. Saya memberikan argumentasi yang pertama. Institutes of Christian Religion. Buku bab chapter 3. Poin 21.23. Calvin menekankan bahwa doktrin predisnasi harus dicari dalam kitab susah. Siapa bilang Calvin itu filsafat. Teologianya. Pembohong untuk orang itu. Bohong tidak teliti kok bicara-bicara. Jangan komentar apapun tanpa penelitian. Ya nanti saya definisikan. What is the meaning of bohong? Apa arti bohong? Saya akan terangkan. Jadi Calvin sendiri begitu. Jangan bicara predisnasi. Kalau di luar Alkitab. Tutup mulutmu. Bicaralah predisnasi according to the Bible. Apa dia tidak biblical? Filosofi? Pembohong si YouTube-YouTube itu. Bahkan dia mengatakan. Ini adalah kontrol. Jadi ini merupakan kontrol for human curiosity. Mengontrol keingintahuan manusia. Keingintahuan manusia itu liar. Apa itu? Filosofat. Apa artinya? Biblical mengontrol filosofat. Karena filosofat itu muncul dari curiosity. Keingintahuan. Ide ingin tahu. Ingin tahu. Bertanya terus. Dan mencoba dijawabkan secara filosofis. Dan Calvin tahu ini bahaya. Tetapi dikontrol. Tidak boleh bicara predisnasi di luar Alkitab. Jelas. Kalau tidak, misunderstand. Salah paham. Jelas. Argumentasi yang kedua. Saya membaca buku Wendel yang mengutip Ghost Mess. Yang mengisahkan tentang Calvin. Begini. Ia menganggap Alkitab sebagai sumber dan dasar seluruh pengajarannya. Dan pentingnya karya-karya eksegeser. Tafsiran dalam keseluruhan hasil sastranya Calvin. Siapa bilang Calvin itu adalah, teologinya adalah filsafat pembohong yang bilang itu. Kenapa? Tidak teliti kok ngomong. Sumber pertama utama dari karyanya, Institute of Christian Religion, adalah kitab suci. Yang adalah firman Allah. Calvin menggunakan banyak teks Alkitab menjelaskan tentang topik-topik dan juga termasuk sebagaimana yang dikebiasaan Luther dan juga para reformator lain yang termasuk ini. Bapak, Ibu, teman. Nah, jadi teologi Calvin adalah teologi biblikal. Itu saya simpulkan. Nah, contoh. Siapa bilang predestinasi itu adalah ajaran filsafat-filsafat? Ini contoh saja. Nanti baca. Karena saya mau menutup mulut orang yang banyak bicara tanpa mengadakan pelitian. Ini sarkastis saya bicara karena daftar ayat Alkitab ini itu membicara tentang predestinasi dari Calvin dan dari Westminster Confession of Faith abad 17. Calvin abad 16, para teolog abad 17 menyusun Westminster Confession of Faith di England dan Scotland. Dan ini ayat-ayat tentang. Nah, baru dikaji oleh Willington dalam kajian-kajian. Baru para teolog telah selanjutnya membuat menjelaskan ayat-ayat ini. Baru menjelaskan. Karena ini confession, singkat-singkat. Nah, sikap John Calvin mengenai predestinasi dalam Institute of Christian Religion. Calvin berbicara mengenai dasar penetapan Allah. Predestinasi tidak dari pengetahuan sebelumnya tentang manusia, tentang jasanya. Tidak. Itu bergantung pada maksud Allah yang berdalat. Di mana Allah selalu has always been free. Di mana Allah selalu bebas dan menganugrahi rahmatnya. Selamatnya bestow his grace kepada mereka yang ia kehendaki. Di mana Allah memilih mereka yang ia kehendaki. Sebelum dunia, sebelum kelahiran. Sebelum dunia diletakkan secara pribadi. Oleh anugrah Allah yang olehkan kendaknya. Menjamin mereka. Bahkan Calvin menambahkan. Allah tidak memilih orang-orang pilihan. Karena mereka telah siap. Karena mereka telah kudus. Tetapi Allah memilih. But God chose the elect people to be holy. Bukan karena kudus dulu baru pilih Tuhan. Tidak. Jangan ada kudus, baru dikuduskan. Itu penting sekali untuk ajaran yang sesuai Alkitab. Nah, keberatan yang kedua. Doktrin predestinasi ganda, reform, dituduh sebagai penyebab Allah dianggap tirani. Wah, semena-mena aja Allah itu. Kita ini dianggap patung, dianggap jong-jongos, dan alas seenaknya putar sana, putar ke kanan. Ini itu lagu. Bagaimana? Itu tidak ada lagu. Semena-mena. Dan pilih kasih. Kenapa? Karena hanya memilih sebagian yang selamat, dan yang lain lagi tidak. Nah, jawaban saya begini. Apakah orang-orang yang cacat sejak lahir merupakan tindakan ketidakadilan Allah? Kalau enggak berkata, saudara dirimu diselamatkan, yang lain enggak. Allah enggak adil. Para orang berdosa, orang yang tidak percaya, tidak pernah protes Tuhan. Justru orang yang protes Tuhan, yang menganggap tidak adil. Siapa? Orang person. Ya. Enggak ada masa Tuhan begitu. Pilih kasih. Lalu saya berikan analogi. Oke, sorry. Tidak maksud yang lain. Hanya komparasi. Kalau orang cacat, lahir dalam kondisi cacat, saya mau tanya. Apakah Allah tidak adil? Siapa yang berani berkata Allah tidak adil? Kalau kita berani berkata tidak adil. Kalau kita berani berkata bahwa Allah tetap adil, maka Allah pun tetap berkenaan dengan predestinasi. Argumentasi perbandingan sifat. Allah adalah benar. Dan semua manusia pembohong. Roma 3, ayat 4. Tidak adil ke Allah jika ia menampakkan murkanya? Tidak adil kah? Kalau dia menampakkan murkanya pada sebagian orang, tidak adil ke Allah? Pembohong. Ayo ngomong. Tidak adil? Pembohong. Mari bicara soal kitab. Ini mudah terbaca kok. Seperti arturus. Seperti arturus. Aku mengasihi Yaakub tetapi menci esau. Jika demikian. Apakah yang hendak dikatakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Ya kan? Not at all. Apa artinya? Mutla. Dia tidak pernah tidak adil. Ya ini tegas sekali Tuhan ya. Jadi ada perbedaan arti keadilan menurut dunia dan keadilan menurut Allah. Itu artinya jangan mengukur keadilan Allah dengan standar atau pola dunia. Argumentasi terminologis. Keadilan dan kebenaran. Dari kata akar-kata yang sadik atau dia koi suneh. Artinya selaras dengan standar. Apa standarnya? Yakni firmannya. Nah keadilan itu ada dua. Kebenaran dan keadilan ada dua. Kebenaran dan keadilan yang distributif dan kebenaran dan keadilan yang retributif. Kebenaran yang distributif, yang distributif yaitu kita benar karena sesuai. Nah yang keadilan dan kebenaran yang menghukum karena tidak selaras, tidak sesuai. Nah perhatikan, saya mau konklusi. Jadi keadilan Allah berhubungan dengan hukuman atas dosa-dosa manusia. Keadilan Allah tidak berkaitan dengan predestinasi. Salah kamar. Perhatikan. Istilah keadilan retributif berbicara mengenai tindakan Allah menghukum orang yang memang tidak selaras. Maka jangan pernah berkata, jangan pernah ngomong keadilan Allah atau ketidakadilan Allah berkenaan dengan predestinasi. Tidak sesuai kamarnya. Kecuali menyangkut hukuman karena dosa. Nah itulah. Dia kata lain, keadilan Allah tidak berhubungan dengan predestinasi yang ditentukan untuk selamat dan yang tidak. Tidak ada urusannya. Tidak kontekstual. Argumentasi hukum teologis. Ini hukum filosofis teologis. Apakah keadilan Allah itu adalah keadilan sosial? Saya mau tanya. Apakah keadilan Allah itu keadilan sosial? Pancasila. Keadilan sosial? Tidak. Kenapa? Kalau keadilan sosial dituntut sosial. Yang satu diberikan harus yang sama kan? Saya punya anak tiga. Saya beli. Beli roti. Kalau adil harus sama kan? Ini namanya keadilan sosial. Pertanyaan saya. Apakah keadilan Allah keadilan sosial? Ini sudah kesalahan berabad-abad. Karena kita menghakimi Allah dengan keadilan sosial. Tidak. Next. Siapakah manusia yang dapat membenuntut keadilan Allah? Siapakah yang mengharuskan Allah memberi sama? Sedangkan yang lain? Masihkah dia Allah? Masihkah dia Allah kalau diharuskan oleh yang menerima? Kan harus sama Pak. Siapa yang haruskan? Ada tiga anak. Harus sama. Inilah kita sedang mengecilkan Allah. Kenapa? Karena keadilan Allah kita hakimi Allah. Hakimi keadilan Allah dengan keadilan retributif dan yang kedua. Yang tidak sesuai. Dan keadilan sosial. Sorry. Ini tolong buang keadilan sosial berkaitan dengan predestinasi. Tidak laku. Nah sekarang apakah Tuhan Yesus tidak menganut pandangan predestinasi? Tuhan Yesus menganut pandangan predestinasi ganda. Mari kita periksa satu-satu. Kambing domba. Dalam kontes penghakiman terakhir. Matius pasal 25 ayat 32 sampai 33 dan Lukas pasal 15 ayat 29. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dan dia akan memisahkan mereka seorang dari seorang. Sama seperti gelam gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan memisahkan domba-domba sebaik kanannya. Kambing-kambing di sebelah kirinya. Saya mau tanya. Apakah ini rancangan Tuhan atau kebetulan? Yang masuk seorang itu kebetulan atau masuk neraka itu kebetulan atau rancangan Tuhan? Ini yang namanya. Kalau kebetulan kita sedang menghina Tuhan. Kenapa? Dia tidak berdaulat dalam hal ini. Kita masuk seorang seenak kita. Nah inilah argumentasi yang pertama. Kambing dan domba. Ini gambar diingat ya. Ingat kambing, ingat domba. Ingat sate. Yang kedua. Gelam gembala dan domba. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-domba. Yesus mati hanya bagi domba-dombanya. Bukan bagi kambing. Bukan bagi yang bukan domba. Berarti ini jelas sekali. Ada namanya limited fulfillment. Dan membicara mengenai ganda. Yohanes 10 ayat 11. Yohanes 10 ayat 26 dan 28. Yesus menjawab. Tetapi kamu tidak percaya. Karena kamu tidak mengenai master masuk domba-dombaku. Domba-dombaku itu mendengar suaraku. Dan aku mengenal mereka. Dan mereka menghitung aku. Dan aku memberikan hidup. Memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak binasa. Sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Sekali percaya. Tetap percaya. Merdeka. Sekali percaya. Tetap selamat. Kenapa? Tak seorang pun dibiarkan direbut oleh. Dibiarkan Tuhan direbut dari tangannya. Masa maha kuasa. Direbut oleh maha. Ya maha. Dan Suzuki. Dan Kawasaki. Tidak mungkin lah. Tidak mungkin. Ini jelas. Disinilah kita bergelora. Bicara kebenaran. Karena ini pasti-pasti. Diluar kepastian. Kepastivan. Pasti doi. Enggitu itu. Semua yang diberikan Bapak kepadaku. Akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku. Ia tidak dibuang. Faktanya. Banyak yang tidak datang kepadatuhan Yesus. Siapa yang bilang? Semua datang. Saya mau tanya. Apakah neraka sekarang kosong? Siapa berani berkata sekarang neraka masih kosong? Ayo. Mumpung lahannya besar-besar. Saya masih ada. Sudah dihuni. Pertanyaan saya. Kenapa mereka masuk neraka? Ini jawabannya. Semua yang diberikan Bapak kepada anak. Bapak memberikan. Henra. Henro. Diberikan oleh Bapak. Henra. Kepada anaknya. Datang kepada Yesus Kristus. Sebagai Yesus Kristus datang padamu. Itu dirancang demikian teratur rapi sempurna karya Tuhan. Bukan Hompim Pak Ali Gambreng. Selamat kau. Puji Tuhan. Kebetulan. Anak palurah. Anak pendeta. Pendekar. Tidak. Nah. Diikut. Doa Tuhan Yesus. Begini. Ya Bapak. Aku mau supaya dimana aku pun berada. Mereka juga bersama-sama dengan aku. Ya. Agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan padaku. Sebab engkau telah mengasih aku sebelum dunia dijadikan. Ini pun berbicara mengenai penetapan Tuhan. Dan sejak ketekalan. Dan sekali Tuhan mempredesinasikan siapa-siapa yang datang kepada Tuhan Yesus. Dan siapa-siapa yang Tuhan Yesus datangi. Ya. Tuhan datangi dan dia mendatangi Tuhan. Doa Tuhan Yesus juga. Selama aku bersama-sama mereka. Aku memelihara mereka dalam namamu. Yaitu namamu yang kau telah berikan padaku. Aku telah memenjaga mereka. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Wah. Ini pasti. Tak seorang pun dari mereka yang kau berikan pada aku. Bapak memberikan kita kepada anaknya. Sebagaimana anaknya diberikan Bapak kepada kita. Wow. Ini sempurna pemikiran seperti ini. Ya. Bukan Hompim Pail Gamreng. Diberikan. Dan yang diberikan. Itu tak seorang pun binasa. Tak seorang pun binasa. Supaya kenapa yang tertulis dalam kitab suci. Yohanes fasal. Yang tertulis dalam Yohanes fasal 10 ayat 26 sampai 28. Nah penjahat di samping kiri kanan Tuhan Yesus. Seorang yang penjahat menghujat. Dia katanya. Engkau kah? Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang mengenegur dia. Eh kurang ajar lo. Tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah. Sedangkan engkau sendiri menerima hukuman yang sama. Memang. Kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang saya timpa dengan perbuatan kita. Tetapi loh. Orang ini loh. Orang ini. Tidak berbuat sesuatu yang salah. Di sini. Di samping Tuhan Yesus pun. Pernah ini sih. Ada yang ditetapkan untuk inal lagi. Iwara. Rajion. Iya. Inal lagi. Iwara. Inal Rajion. Ada yang disebabkan kiri kanan. Jangan terjelas. Dua orang. Ya. Dua orang yang berbeda. Tapi kalau Tuhan selamat. Mau dua-dua selamat. Apa Tuhan gak punya kemampuan? Eh. Lain dua. Tartu saya bayar basok dulu. Baru sama-sama kesorban. Enggak. Dia hanya ini. Bukan karena. Bukan karena si penjahat ini. Si pembunuh yang berkata bagus dan mengambil hati Tuhan Yesus. Enggak. Ambil hati. Mumpul. Ambil hati. Ini seperti orang pemabok. Orang menadukan. Baru sudah rumah sakit. Baru oh Tuhan. Panggil bersama sepenatua. Tetapi memang dia dikendaki Tuhan. Untuk beriman. Baru kan buta dia. Baru muncul. Kamu gak layak ngomong begitu. Ya. Kalau dia pemabok. Kusumbat mulut kau. Itu kalau dia orang Medan. Oke. Next. Katanya sepadanya. Aku berkata padamu senggunya. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ya. Ganda. Nah. Sorga neraka juga. Tuhan Yesus berkata. Dan jika matamu menyesatkan engkau cungkilah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah. Dengan bermata satu biar dianggap jagoan. Daripada bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Coba. Kalian tertawa kenapa. Apa artinya? Artinya Yesus kusumbat mengajarkan adanya kerajaan Allah dan neraka. Kalau dia berkuasa dan dia menghendaki semua selamat. Gak ada neraka. Hapus semua neraka. Tapi kan tidak. Oke. Lewat. Argumentasi Rasul Paulus. Tadi Tuhan Yesus sekarang Rasul Paulus. Tentang predisinya segala. Roma fasal 9 ayat 12-18. Belas kasihan dan menegarkan hati. Sebab kita suci berkata pada Firlaun. Itu sebabnya. Aku membangkitkan engkau. Yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku dalam engkau. Dan supaya namamu dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi ya begini. Aku menaruh belas kasihan. Kepada siapa yang dikendakinya. Dan ia menegarkan hati siapa yang dikendakinya. Roma fasal 9 ayat 13-18. Jangan-jangan ada dalam artikel saudara-saudara sekalian. Ya berbahagia kalian tidak punya seperti ini. Jelaskan? Menaruh belas kasihan kepada Hendra. Dan menegarkan hati Hendro. Yang kemudian bertobat. Dua-dua sama. Yang terakhir saya tambah. Menegarkan hati. Coba Firaun. Berapa banyak mujizat yang di alami Firaun. Tapi Tuhan memang menegarkan hati Firaun. Kenapa? Memang sudah dari sononya. Walaupun Hendro mendoakan anaknya Firaun. Supaya selamat. Kamu akan memberikan. Kuberikan hati yang baru. Dan roh yang baru dalam hatimu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Kuberikan padamu hati yang taat. Allah membuat hati baru. Tapi Allah juga. Mengizinkan hati keras. Kenapa? Memang sudah berdosa. Jangan salah paham. Hati manusia keras bukan disebabkan oleh Allah. Tetapi karena sudah berdosa. Makanya dibiarkan keras. Oleh paham ya? Jangan berkata bahwa Allah yang menciptakan hati jahat, hati kotor, hati keras. Bukan. Karena sudah berdosa. Karena semua manusia akan berdosa. Ini perhatikan. Baik-baik. Nah. Mengasih dan membenci. Tadi saya sudah bahas ya. Aku mengasih Yaakub tetapi membenci Esau. Apa artinya? Aku memilih Yaakub tetapi menolak Esau. Roma 9-13. Jelas. Perenisiasi ganda yang diakui oleh Rasul Paulus. Kita belum Rasul baru Paulus. Belum intang. Paulus Sondak sudah menolak perenisiasi. Lucu kan? Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa yang aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ada protes? Siapa yang memprotes? Menunjukkan si Judas. Aku aja gak tega protes. Apalagi kita. Pengertian ini membangkitkan kesadaran mengenai hidup itu kemurahan Tuhan. Siapa kita yang Tuhan menaruh hati? Siapa kita yang Tuhan kasih? Apa kita lebih hebat dari Judas? Apa kita lebih hebat dari pemabu yang mati ketabrak kemarin dan masuk ke kubur? Kita lebih hebat? Kemurahan Tuhan. Predesiasi membuat kita semakin sadar. We are nothing. Membuat kita, wah siapa saya? Sekali-sekali mengagum. Oh Lord. Oh alangka indahnya dalamnya kasihmu luar biasa. Dan saya. Kasian, 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 kasian. Kasian. Naik kelas. Itu orang menaruh. Naik kelas kok, kasian. Nanti ibu pola tahu. Makanan ini enak sekali. Kasian. Nah, predesiasi dan keselamatan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukan dari semula. Dan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya menjadi yang sulung di antara mereka. Dan mereka yang ditentukan dari semula. Mereka juga yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga yang memuliakannya. Jadi, absolut sekali. Predesiasi itu ajaran Alkitab. Dan ganda pun ajaran Alkitab. Injil efektif untuk orang pilihan. Dengan apa baik? 2 Korintus pasal 4 ayat 3-4. Rasul Injil yang kami beritakan masih tertutup juga. Maka tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya. Yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya keputusan Injil. Dan kemuliaan Kristi yang adalah gambaran Allah. Jadi kalau orang tidak percaya, bukan karena mereka bodoh. Bukan karena mereka pandai. Tapi karena buta. Percaya tidak percaya. Karena Allah bermurah hati. Membukakan mata rohani. Sampai melek. Itu namanya anugerah Allah. Kasih karunia Allah. Bapak-bapak sekalian. Argumentasi biblical, historis. Westminster Confession of Faith. Fasal 3 ayat 3. Teruturus demikian. Oleh ketentuan Allah. Demi perwujudan kemuliaannya. Jadi, demi kemuliaannya. Sebagian manusia dan malekat. Ini ayat alkitab. Buka teks ya. Bisa di sini. Nanti saya bagikan. Telah ditentukan untuk mendapatkan hidup yang kal. Sedangkan yang sisanya ditentukan untuk kebinasan yang kal. Roma, Fasal, Sekian, Efesus, Amsal, dan sebagainya. Keberatan yang keempat. Berarti sudah mulai sedikit. Sudah tinggal sedikit mas saya. Doti ini Pak. Membuat orang berdosa bermasa bodoh Pak. Tidak merasa bersalah. Kan sudah ditetapkan. Saya masuk neraka kok. Saya masuk syurga kok. Ya sudah lah. Saya happy yaya. Saya berdosa. Pasti suka syurga. Ini namanya. Ajaran hyper grace. Hyper grace. Saya sudah tulis dalam dua buku saya. Itu ajaran sesat. Yang ada di Amerika awalnya. Kemudian di propaganda di Singapura. Dan sempat masuk Indonesia. Tapi ternyata orang Indonesia ini. Sudah banyak bernama grace. Jadi mereka tolak lagi. Cukuplah. Tidak mau hyper hyper lagi. Betul. Hyper grace Indonesia hampir tenggelam. Tapi di Singapura masih kuat. Karena figur seorang toko di sana. Kenapa? Di sana kurang orang bernama grace. Dia sudah kebanyakan. Maka sudah cukup lah. Tidak harus pakai hyper. Oke ya. Tidak tahu paham atau tidak paham. Nah jawaban saya begini. Keberatan ini mempersalahkan Tuhan. Doktor ini membuat orang masa bodoh. Tidak masa bersalam. Sudah dipilih. Atau kan saya sudah dipilih untuk tentukan neraka. Sudah. Doktor ini mempersalahkan Tuhan. Memang indipresensi. Hanya diyakini oleh orang percaya. Orang tidak percaya. Tidak akan yakin predestinasi. Dan saya yakin. Bapak, Ibu yang seyakin sudah diselamatkan. Mestinya memiliki keyakinan. I am a chosen people. And I believe it. And I'm strong. And stronger than others by. Because this gospel and this doctrine helps me. Membuat keyakinan untuk stand firm. Seperti itu. Karena orang tidak percaya. Tidak menjadikan dokti ini sebagai alasan untuk dia bertanggung. Tidak pernah begini. Ada orang yang tak seiman. Berkata. Saya membakar gereja. Karena saya ditentukan untuk membakar gereja. Tidak ada. Tidak ada yang begitu. Nah. Ini keberatan ini sering dianggap mempersalahkan Tuhan. Keberatan yang kelima. Dokti ini menghancukkan semua semangat hidup kudus. Hidup lurus. Dokti ini membuat semua dorongan dan nasihat hidup baik. Menjadi tidak berarti. Kenapa? Untuk apa? Orang sudah tentukan sesulamat atau binasa. Sudahlah. Nasa nasihat. Nasihat lagi. Nah. Jawaban saya begini. Alkitab. Dalam dokti-dokti ini saya tidak mengandung fatalisme. Dan tidak mengandung deterministik. Kenapa? Alam berfirman. Firman. Taat. Dan akibat. Orang yang percaya. Ya. Diberkati. Orang yang tidak percaya. Tidak. Ini jelas kok. Tidak ada. Siapa yang dipilih. Pasti tidak pernah ada kalimat siapa yang dipilih Tuhan pasti tidak jelaka. Siapa yang dipilih Tuhan pasti selamat walaupun berdosa. Tidak ada begitu. Itu setan punya otak saja. Walaupun setan punya otak. Itu setan. Otaknya setan. Tidak ada begitu. Kita saja yang mencoba-coba. Clear saja. Tidak firman ketaatan karena kasih kepada dia. Taat. Hubungan. Akibatnya apa? Semakin dekat dengan Tuhan. Bukan supaya diberkati dalam hal apa. Dalam hal materi. Materi itu hanya akibat sampingan disiamping. Ya harus begitu. Nah lanjut ya. Terakhir. Doti ini menghancurkan semua semangat untuk menginjli. Karena menjadi pasifisme. Jawaban saya begini. Predesiasi adalah bersifat personal. Dialami dan diyakin oleh pribadi orang percaya. Yang tidak percaya, dia tidak memiliki keyakinan. Karena ini merupakan roh kudus dan firman Allah. Diyakin oleh roh kudus. Bahwa saudara Allah. Pilihan Tuhan. Tuhan datang untukmu. Dan dosamu sudah diampuni. Dan tidak berurusan dengan orang lain. Sekali lagi. Predesiasi tidak berurusan. Bukan dengan orang lain. Tapi berurusan antara saya dengan Tuhan. I am chosen people. Saya tidak mengatakan. Kamu umat pilihan Allah. Siapa kita yang berhak mengastikan. Maka itu bersifat personal. Sama yang keselamatan itu siwatnya personal. Bukan komunal. Nah. Tuhan tidak memberitakan siapa-siapa yang dipresiasikan. Yang dipilih dan ditolak. Tidak ada. Kan Tuhan sudah dipresiasikan siapa yang selamat, siapa yang tidak. Untuk apa? Bukan. Mari jawabannya begini. Penginjilan adalah aktualisasi. Predesiasi. Jadi kalau Allah memilih kita. Sebelum dunia jadikan. Allah pun akan memilih siapa yang akan menginjil kita. Allah pun menetapkan siapa-siapa yang akan menginjil kita. Siapa-siapa yang mendoakan kita. Allah sudah mengatur semuanya. Karena itu tidak bisa main-main dalam perayaan. Semuanya dalam pengaturan Tuhan. Di sini saya mempunyai keyakinan. Tidak boleh main-main dalam perayaan. Kenapa? Tuhan sudah tetapkan saya untuk menginjilin orang-orang yang memang Tuhan sudah pilih. Dan apa saya tahu? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Dan Tuhan tidak beritahu. Dan tidak perlu saya tahu. Karena jangan coba-coba jadi Tuhan. Tapi kita meyakinkan. Saya sedang dipimpin Tuhan menginjili seorang berdosa yang adalah murid Tuhan. Wah ini perlu kepasian. Daripada, ya terserah kamu lah kamu percaya. Semua bergantung pada kemungkinan insya Allah, masya Allah. Pasti para penetapan Tuhan. Priorisensi juga termasuk Allah menetapkan Pak Greson pada beberapa bahasa sebelum dunia dijadikan. Termasuk momentum kapan Pak Greson bertemu dengan Tuhan. Diinjil oleh siapa? Dalam situasi seperti apa? Sudah diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tuhan bukan Tuhan yang sembarangan. Dan Tuhan bukan Tuhan yang asal jadi dan asal-asalan. Akhirnya Bapak-Ibu. Penutup. Inkarnasi. Salib. Pasca. Parusia. Adalah kabar baik bagi orang percaya. Ini temuan saya. Namun predesinasi adalah kabar baik bagi orang percaya. Sekali. Inkarnasi karena predesinasi ini tidak bicara pada orang yang belum percaya. Predesinasi ini disampaikan kepada orang yang telah percaya. Jadi kita tidak mengijil. Hei Ahmad kamu sudah diberi Tuhan. Tetapkan sebelum kau lahir. Nenekmu yang mumpun sudah belum ada. Sudah. Bukan begitu. Kita beritakan Injil. Lain. Inkarnasi. Salib. Pasca. Parusia. Tuhan datang ke dua kali. Itulah kabar baik bagi orang berdosa. Tetapi predesinasi adalah kabar baik bagi orang percaya. Predesinasi mengungkapkan keagungan Allah. Oh alangkah. Dalamnya kekayaan. Hikmat. Pengetahuan. Oh wonderful. Oh sam. Predesinasi membuat kita terkagum-kagum. Dua. Dokter ini memberikan kepastian. Kepastian mendatangkan keteguhan. Keteguhan mendatangkan ketenangan. Dan ketenangan mendatangkan ketenangan. Dan keaktifan. Wow. Orang Kristen yang percaya dan menikmati Allah. Melalui doktri ini. Hidupnya seperti ini. Teguh, tenang, kuat, aktif. Teguh, tenang, kuat, aktif. Ya. Sekian. Terima kasih.